PM Israel Benyamin Netanyahu hari Minggu 8 September berjanji akan melanjutkan perangnya melawan militan Hamas di Gaza sementara konflik di sana memasuki bulan ke-12. Ia mengatakan negaranya dikepung oleh ideologi pembunuh yang dipimpin oleh poros kejahatan Iran. Netanyahu mengatakan, ini hari yang sulit, teroris yang hina membunuh tiga warga negara kita dengan kejam di jembatan Al-Lenbi. Atas nama pemerintah, saya sampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Pemimpin Israel itu, yang berbicara pada pertemuan Mingguan para pejabat tinggi, mengutuk kekerasan terbaru di Timur Tengah, di mana serangan seorang lelaki bersenjata menewaskan tiga orang Israel di jembatan penyeberangan Al-Lenbi antara tepi barat dan Jordania. Pasukan keamanan Israel membalas tembakan itu dan membunuh pelaku. Sementara itu di Gaza, serangan udara Israel menewaskan lima orang, termasuk dua perempuan, dua anak-anak dan seorang pejabat senior pertahanan sipil. Netanyahu menggambarkan perjuangan Israel itu dalam istilah Al-Kitab, dengan mengatakan, kita akan menghunuskan pedang Daud bersama-sama dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan menang. Dalam beberapa hari ini, ada protes jalanan besar-besaran menentang caranya menangani perang sebelas bulan melawan Hamas, selain kedagalannya mencapai gencatan senjata dengan militan serta pemulangan sekitar 100 orang sandera oleh Hamas yang oleh as ditetapkan sebagai kelompok teror. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!